Halo teman kece, di saat pandemi corona menyerang, secara terbaik untuk melawannya adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, buah dan sayur banyak mengandung vitamin dan mineral. Ada jenis vitamin dan mineral yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh lho. Tidak cuma itu, ada juga yang bisa meningkatkan konsentrasi belajar kamu. Penting nih, biar nggak ketinggalan target belajar jarak jauh kamu di rumah. Kakak ingin share di video ini 5 buah dan sayur yang bagus untuk daya tahan tubuh dan konsentrasi belajar. Keuntungannya lagi, buah dan sayur ini mudah ditemukan dan tidak mahal. Yuk, kita simak kelimanya. Nomor 1, Jeruk Jeruk terkenal dengan kandungan vitamin C-nya. Nah, vitamin C memang terbukti bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita lho. Vitamin C umum dikonsumsi untuk mempercepat penyembuhan pilak dan flu. Kalau lagi nggak ada jeruk, boleh kamu ganti dengan jambu atau papaya. Nomor 2, yang punya tubuh panjang dan berwarna orange. Siapa? Iya, wortel. Wortel ini sangat kaya dengan vitamin A. Gunanya untuk apa? Betul untuk kesehatan mata. Tentunya supaya mata kamu tetap sehat saat banyak dipakai untuk belajar atau menatap layar gawai. Buktinya, nggak ada kelinci yang pakai kacamata kan? Hehehe, kakak bercanda kok. Tapi, betulan kalau wortel memang baik untuk penglihatanmu. Selain wortel, jeruk dan brokoli juga banyak vitamin A-nya. Nomor 3, bayam. Biarpun sayurnya sederhana saja, ternyata bayam kaya akan vitamin A, B, C, dan juga magnesium. Vitamin B dan magnesium berguna untuk membantu sistem daya tahan tubuh dan konsentrasi belajar. Kekurangan keduanya bisa menimbulkan berbagai penyakit, mulai dari gejala penyakit yang ringan sampai yang parah. Sayur bayam dengan wortel dan jagung rasanya lezat dan juga banyak manfaatnya. Nomor 4, nanas. Suka kan dengan nanas? Kakak juga loh. Biasanya kakak makan nanas dirujak. Rasanya asam manis seger. Ya, selain enak, buah ini juga mengandung vitamin C yang banyak membantu sistem daya tahan tubuh. Nanas juga punya zat yang bernama bromelain, yang bisa mencegah radang atau infeksi dan bagus untuk saluran pernafasan. Dan nomor 5, brokoli. Sayur keribu ini sangat hebat loh, nggak kalah dari bayam. Brokoli juga mengandung vitamin A, B, C, dan juga magnesium. Jadi buat kamu yang nggak suka brokoli, ingat-ingat ya, banyak loh manfaatnya untuk daya tahan tubuh dan konsentrasi belajar. Nah, kalau pas nggak ada brokoli, boleh kamu coba ganti dengan buncis atau kembang kol. 5 buah dan sayur tadi hanya memberikan sebagian dari kebutuhan gizi kamu ya. Kamu tetap harus menjaga pola makan gizi seimbang disertai aktivitas fisik agar kamu tetap sehat dan bugar. Mulai sekarang, ayo kita membiasakan diri makan sayur dan buah setiap hari biar kita tetap sehat dan bisa konsentrasi selama belajar ya. Kasih tau kakak buah dan sayur favorit teman kece dong? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe, teman kece! Terima kasih telah menonton!